Intro Suasana duka menyelimuti salah satu rumah almahum Haji Tojibi Mahmudi Benu warga desa wakah kejahatan Rambeka Bupaten Ngawi Kerabat dan tetangga berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian jamaah Haji dari Kloter 22 Almarhum meninggalkan satu orang istri dan dua anak serta empat orang cucu Dari informasi Kementerian Agama Kabupaten Ngawi Tojibi Mahmudi Benu meninggal di dalam kamar 117 Hotel Ahyar Al Hayat Sistia, Kota Mekah pada hari Senin tanggal 11 September pukul 7 lebih 10 menit waktu Arab Saudi atau sekitar jam 11 waktu Indonesia siang Penyebab kematian lelaki berumur 64 tahun tersebut akibat sakit jantung dan paru Keluarga mengetahui kabar duka dari informasi dalam jamaah Haji dari Kloter 22 yang menginap di hotel yang sama Almarhum sempat dihubungi istrinya dan mengaku dalam kondisi sehat Sementara anak pertama Almarhum Haji Tojibi Mahmudi Benu mengaku tak ada firasa Sama bapak itu ya seminggu ya itu baru disana berapa hari itu waktu malam Jumat Saya telpon ya habis itu sudah enggak mau ditelpon katanya Tidak usah ditelepon saya disini sehat Terima kasih-bapaknya sudah selesai Terakhir Tawafi Padau sudah bisa melaksanakan Dari keterangan Muhammad Badruddin Petugas gemenak Ngawi yang ada di Tanah Suci jenazah korban telah dikebunikan di pemakaman Soraya Mina pada tanggal 11 September Ratusan jamaah Haji asal Ngawi yang tergabung dalam Kloter 22 direncanakan pulang ke Tanah Air pada hari Rabu tanggal 13 September Dari Kabupaten Ngawi David Irva melaporkan Terima kasih telah menonton